Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'ad InsyaAllah pada hari ini kita akan kembali membahas tentang urgensi ilmu syari'i Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Beliau mengatakan Orang-orang lebih butuh kepada ilmu Melebihi kebutuhannya akan makanan dan minuman Yang demikian karena seseorang terkadang butuh kepada makan dan minum hanya sekali atau dua kali Sementara kebutuhan dia terhadap ilmu sejumlah detakan nafasnya Kemudian Ibnul Qoyim juga mengatakan Manusia berbeda dengan hewan Karena keutamaan ilmu dan bayan atau penjelasan Bila tidak maka yang lainnya seperti binatang melata dan binatang buas Lebih banyak makannya daripada manusia Lebih kuat tenaganya Lebih banyak jimak atau aktivitas seksnya Dan anaknya Serta lebih panjang umurnya Yang membedakannya dengan binatang adalah ilmu dan penjelasannya Apabila tidak ada ilmu Maka yang tersisa adalah Apa yang dimiliki bersama yaitu sifat kehewanan saja Dan tidak ada manfaat yang tersisa padanya Bahkan bisa lebih jelek dari hewan Maksudnya Apabila manusia tidak memiliki sesuatu yang akan memperbaiki kehidupannya Dunia dan akhirat Maka hewan bisa lebih baik darinya Karena hewan akan selamat pada hari kiamat Dari yang membinasakannya Berbeda dengan manusia yang bodoh Semoga Allah merahmati orang yang berkata Hendaknya seseorang bersungguh-sungguh dalam menuntun ilmu Agar ia tidak menjadi mirip kambing atau lembung Imam Hassan al-Basri mengatakan Seandainya tidak ada ulama Niscaya manusia akan seperti binatang Kemudian Ilmu syari'i Merupakan penjaga dari kesesatan Penyelewengan dan tindakan tanpa ilmu Ibnu Qoye mengatakan Seseorang yang beramal tanpa ilmu Seperti orang yang berjalan tanpa penunjuk jalan Sudah diketahui bahwa kerusakannya seperti ini Lebih dekat dari keselamatannya Jarang sekali ia ditakdirkan selamat Yang demikian itu tidak terpuji Bahkan dicelak oleh orang-orang yang berakal Sekul Islam juga mengatakan Barang siapa yang berpisah dengan guide atau penunjuk jalan Maka dia akan tersesat jalan Dan tidak ada guide kecuali apa yang datang dari Nabi Hasan juga mengatakan Seorang yang beramal tanpa ilmu Seperti orang yang berjalan pada bukan jalannya Seorang yang beramal tanpa ilmu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki Maka carilah ilmu dengan tidak mengganggu ibadah Dan beribadahlah dengan tidak mengganggu menuntun ilmu Kemudian menuntut ilmu syari Menjadi sarana bagi hambanya untuk menggapai cinta Allah Ibnul Qoyim mengatakan Tidak ada sesuatu yang lebih baik bagi seorang hamba Lebih enak, lebih nikmat Dan lebih menenteramkan hati dan kehidupannya Daripada kecintaan dari Allah Selalu berzikir kepadanya Dan berusaha mendapatkan ridhonya Inilah kesempurnaan yang tidak ada kesempurnaan bagi hamba tanpa dia Dan untuk itulah makhluk diciptakan Ilmu syari juga merupakan bekal bagi seorang da'i Sesungguhnya dakwah kepada Allah Tak mungkin dilakukan kecuali dengan ilmu syari yang benar Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Katakanlah inilah jalanku Aku dan orang-orang yang bersamaku Mengajak kepada Allah dengan hujah yang nyata Maksudnya Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik Imam Ibnul Qoyim mengomentari ayat ini Dia mengatakan Apabila dakwah kepada Allah merupakan kedudukan hamba yang paling mulia Paling terhormat Dan paling utama Maka ia tidak akan bisa dihasilkan kecuali dengan ilmu yang dipakai untuk berdakwah Bahkan kesempurnaan dakwah hanya akan bisa dicapai dengan ilmu yang cukup Kemudian ilmu syari mendatangkan keyakinan dan ketenangan hati Imam Ibnul Qoyim mengatakan Seandainya tidak ada fayda ilmu syari Kecuali hanya membuahkan keyakinan Yang merupakan kehidupan hati Yang paling agung Niscaya itu sudah cukup Dengan ilmu Hati menjadi tenang Tegar Bersemangat Dan memenuhi semua kebutuhan hidup Itulah sebabnya Allah memuji Pemilik ilmu dalam Al-Quran Dan menyanjungnya Sebagaimana firmannya Wabil akhiratihum yuqinun Dan mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat Dan Allah juga mencela Orang yang tak memiliki keyakinan Sebagaimana firmannya An-nan nasah Kanu biayatina la yuqinun Bahawa sesungguhnya manusia Dahulu Tidak yakin kepada Ayat-ayat kami Semoga bermanfaat Demikianlah pembahasan kita pada Hari ini Subhanakallahumma wabihamdik Asyadu Allah Illa ila anta Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh